Beredar kabar bahwa gelandang andalan PSM Makassar, Wiljan Pluim, menjadi perhatian Persib Bandung dalam bursa transfer paruh musim mendatang. Isu mengenai kemungkinan Wiljan Pluim meninggalkan PSM Makassar tidak terlepas dari kehadiran pemain asal Belanda ini yang telah absen dalam beberapa sesi latihan tim Juku Eja. Selain absen dalam sesi latihan tim, Wiljan Pluim juga tidak terlibat dalam 3 dari 4 pertandingan terakhir PSM. Bahkan namanya tidak tercantum dalam 2 pertandingan terbaru PSM dalam kompetisi Liga 1 musim 2023 hingga 2024 saat mereka menghadapi PSS Sleman dan Barito Putra. Wiljan Pluim terakhir kali bermain untuk PSM ketika menghadapi Persis Solo, tetapi itu pun sebagai pemain pengganti yang masuk pada menit ke-80 menggantikan Adilson Silva. Menjelang pertandingan PSM melawan Haip Hong Football Club pada match day 1 AFC Cup 2023 hingga 2024 kehadiran Wiljan Pluim bersama Yuran Fernandes menjadi pertanyaan besar. Sementara kabar tentang kepindahannya dari Juku Eja berkembang, sumber di PSM meyakini bahwa pemain berusia 34 tahun ini akan memilih untuk tetap bertahan. Terutama mengingat masa ketika Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia, menangani PSM. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa Wiljan Pluim memiliki hubungan yang tidak baik dengan pelatih tersebut. Ketika Bojan Hodak masih menjadi pelatih di PSM, dia sempat berencana untuk mencoret Pluim, kata sumber di PSM tersebut, seperti yang dilaporkan oleh fajar.co.id belum lama ini. Terima kasih telah menonton!